Ya ini sangat menarik untuk membahas pembatasan layanan pesan instan di tanah air pasca demonstrasi yang berakhir rusuh dan juga seperti apa ini ramai-ramai masyarakat menggunakan VPN tapi ternyata ada bahaya juga yang mengintai. Kami akan mengulasnya lebih jauh bersama dengan Ruby Alamsyah, pengamat keamanan cyber. Halo selamat siang Pak Ruby. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Indonesia ini pembatasan layanan pesan instan ini bukan di Indonesia saja pernah melakukan ya Pak. Kasus-kasus lain juga ada di negara lain. Yang terakhir recently ini adalah di Sri Lanka. Waktu ada terjadi pemboman, autoriti Sri Lanka juga melakukan pemblokiran yang mirip. Pembatasan terhadap media sosial dan akses internet tertentu. Anda melihatnya apakah pembatasan ini memang cukup efektif untuk misalnya membatasi penyebaran informasi yang menyesatkan? Untuk tujuan yang pemerintah maksudkan kemarin di tanggal 22 alias situasional kalau saya lihat efektif. Efektifnya adalah penyebaran berita hoax itu yang masif di media-media tertentu baik media sosial maupun aplikasi messaging itu benar-benar bisa diminimalisir lumayan besar. Ya lumayan banyak sehingga penyebaran hoax yang masif itu dapat teratasi situasional di tanggal 22 kemarin. Setelahnya heboh adanya informasi penggunaan VPN dan lain-lain tapi itu tidak mengubah hasil yang di tanggal 22 kemarin. Kalau saya lihat sih itu efektif untuk situasional di tanggal 22 kemarin. Banyak juga yang bertanya mengapa WhatsApp tapi Telegram tidak dibatasi seperti itu. Ya keyword dari pemerintah kemarin adalah terbatas dan bertahap. Nah terbatas itu terbatas di media-media tertentu. Pemerintah sudah mengidentifikasi media sosial mana saja aplikasi messaging apa saja yang digunakan bahwa Oknum menyebarkan hoax yang secara masif. Lalu dipilihlah media sosial tersebut, aplikasi messaging tersebut untuk di blokir sementara dan secara bertahap. Nah mungkin saja Telegram dan lain-lainnya tidak di blokir karena tidak ditemukan penyebaran yang sangat masif di situ alias belum terlalu perlu. Tetapi keyword dari pemerintah adalah terbatas dan bertahap. Bisa saja ada penyegeraan penutupan pemblokiran atau juga ada perpanjangan ataupun ada menambah media-media sosial ataupun aplikasi messaging lain yang akan di blokir. Tergantung. Anda melihat ini akan lebih dari 3 hari berlangsung? Kalau dilihat pandangan kita yang orang sipil saja sih mustinya sudah cukup redaya. Tapi kan itu pasti ada pertimbangan khusus dari aparat pendekah hukum, intel, dan lain-lain. Kalau melihat dari behavior masyarakat Indonesia mungkin akan pemerintah akan merasa aman kalau di blokir sampai mendekati mau musim mudik ataupun lebaran. Itu hanya melihat situasional saja ya. Tetapi bisa 3 hari atau lebih itu tergantung hasil dari pantauan pemerintah ataupun pihak intelijen. Ya ini kan pada saat kita dibatasi penggunaan sosial media kita dan juga layanan pesan instan ini masyarakat ramai-ramai mendownload VPN. Nah sebenarnya apakah ini juga aman VPN ini? Aman VPN aman. Banyak dibicarakan di beberapa hari terakhir. Disebutkan VPN gratis yang tidak aman, VPN yang berbayar aman. Menurut pendapat kami sebagai praktisi IT security maupun digital forensik, baik yang gratis maupun yang berbayar belum tentu ada yang bisa menjamin keamanan 100% penggunanya. Mengapa demikian Anda katakan Pak Rumi? Karena gini, kalau yang gratis sudah pasti dicurigai keamanannya ataupun berisiko tinggi karena yang namanya gratis. Nggak ada SLA, nggak ada garansi bahwa keamanan dan lain-lain. Ini namanya juga gratis, orang nggak ada tuntutan lah. Nah yang berbayar, yang berbayar dia bilang mesti kualitas bagus, lalu keamanan dijaga. Nah keamanan dijaga itu menurut saya harus dipastikan atau kita bisa lihat di terms and conditions saat kita join sama aplikasi tersebut. Di mana waktu yang berbayar itu disebutkan. Ini loh legal mattersnya apa-apa saja yang mereka nggak menjaga. Menjaga, ada yang lagi, ada beberapa VPN software yang digunakan masyarakat saat ini yang dibilang bagus, aman, tertulis bahwa datanya mereka tidak akan jual. Seperti aplikasi yang lain. Oke, keywordnya kan tidak akan jual. Belum tentu dia tidak akan digunakan sendiri gitu kan. Nah bisa saja digunakan sendiri ya. Jadi kita ini rentan terekspos data kita dicuri ya? VPN, semua traffic yang pakai VPN pasti kita akan lewat server tersebut dan otomatis bisa diakses, bisa dibaca, dan bisa digunakan oleh provider tersebut. Tergantung model bisnisnya dia gitu kan. Kita nggak tahu detail model bisnisnya dia apa, kenapa dia bisa memberikan gratis, kenapa dia bisa memberikan bayaran senilai segini sedangkan yang lain berbeda. Nah model-model bisnis itulah yang menentukan bagaimana dia mengelola data yang lewat ke server mereka. Jadi bisa saja seorang pengguna VPN ini di profiling oleh aplikasi penyedia VPN gratis ya? Sangat bisa, sangat bisa. Yang saya bilang tadi VPN berbayar pun belum tentu bisa 100% jamin aman. Karena kalau kami pengalaman di investigasi pengungkapan kasus-kasus yang nasional maupun internasional di asosiasi kami, itu sudah terbukti. Kita VPN-VPN yang bilang A dan B di terms and conditionnya pas kita cek ke servernya, itu ada datanya semua gitu loh. Hanya beberapa VPN yang berbayar benar-benar tidak, benar-benar komit dia hanya memberikan akses. Nggak ada data yang disimpan sama sekali, hanya beberapa. Itu pengamatan kami dari hasil investigasi, dari hasil analisis secara forensik di beberapa kasus internasional. Iya ini juga ramai viral pesan berantai dari sebuah bank agar hati-hati ini menggunakan VPN ya, untuk yang menggunakan mobile banking. Memang ini rentankah di akses data perbankan kita yang sangat sensitif ini? Data perbankan, data transaksi, mobile banking kita, internet banking kita maupun data lain yang normal biasa, pencarian biasa, itu akan masuk semua. Nah, walaupun perbankan kan pada dasarnya dia menggunakan security yang berlayer ya, apa yang berlapis. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan data-data yang tidak terlalu di secure full sama perbankan, itu bisa terlihat oleh pihak ketiga. Tapi kan utamanya sering kebanyakan mobile banking atau internet banking di Indonesia menggunakan 2FA, two-factor authentication. Nah, jadi belum tentu data penting kita itu bisa disalahgunakan secara sempurna oleh pelaku yang mengambil atau mendapatkan data kita. Karena kan setiap saat yang terlaksasai harus ada OTP ke handphone kita, harus ada masukan token, nah itu adalah two-factor authentication. Sehingga tapi tetep akhirnya bocor data username kita, mungkin password kita, pin kita, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!